Halo travelers, kali ini saya akan berjalan menuju ke Kappadocia dari Istanbul dengan menggunakan Turkish Airlines. Bagaimana serunya? Yuk ikuti perjalanan saya. Oke, selamat pagi dari Istanbul, Kepot, Kepot baru. Kita akan menuju ke mana? Kappadocia atau Nefsehir. Ini pintunya dari pintu dua. Domestik, cepat jalan. Ini bandaranya was banget. Ada dua bandara di Kappadocia yang bisa kita tuju. Yang pertama adalah Bandara Keiseri dan yang kedua adalah Nefsehir. Dan kali ini saya menuju yang Nefsehir. Oke, sekarang mau ke Kappadocia, udah di pesawat. Sekarang mau ke Kappadocia, udah di pesawat. Duduknya di kursi darurat, apa di dalam darurat. Ternyata ada pesawatnya Andaloujir. Perjalanan menuju ke Kappadocia dari Istanbul akan ditempu dalam waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. Di perjalanan tersedia makanan ringan dan minuman gratis. Rasanya enak, roti kiju. Terakhir, selamat datang ke Kappadocia. Kappadocia, ini adalah Anadoujir. Oke, akhirnya kita sampai juga di Kappadocia. Setelah 1 jam setengah perjalanan. Dan ternyata dingin main di sini. Setelah ambil bagasi, saya segera menuju ke titik penjemputan. Karena saya sudah memesan antarjemput dari bandara menuju hotel. Bandara ini sangat kecil dan tidak banyak penerbangan sehari-harinya. Sehingga penumpangnya pun tidak banyak. Ini dia shuttle yang menuju ke Goreme. Ya, pakai ini dong. Dan penumpangnya cuma dikit sih. Ternyata di sini dingin banget. Suhunya sekitar 15 derajat dan jaket gue ada di koper. Nanti gue ambil lagi. Nah ini mobilnya lega, men. Ini gue duduk sini dan ya kosong. Kali ini saya menginap di Kappadocia Elite Stone House. Hotel yang sangat bagus. Kamarnya pun luas. Dan saya mendapat kamar triple room yang seharusnya muat untuk 3 orang. Wah, bonus besar ini ya. Dan yang paling keren yaitu pemandangan dari rooftop lantai 4 di atas hotel ini. Yuk kita lihat seperti apa. Ini hotel gue nginep di Kappadocia Elite Stone House. Dan gue ada di rooftopnya lantai 4. Dan persis di depan gue. Pemandangan indah banget. Lihat ini. Wuh. Keren banget kan. Kappadocia. Widih. Cantik. Udah rooftopnya cuy. Widih. Ajib ya. Besok gue akan naik balon. Balonnya pakai yang sebelah Royal Balon. Ini tokonya. Oke, selamat pagi. Kita akan naik balon udara. Dan kali ini berangkat dari Royal Balon. Kita mau sarapan dulu. Abis sarapan baru kita jalan. Pagi ini saya akan naik balon udara di Royal Balon. Harga tiket saya mendapatkan spesial yaitu 180 euro untuk terbang selama 1 jam. Nah, sebelum berangkat. Kita sarapan pagi dulu. Tersedia gratis dari Royal Balon. Selamat pagi dulu. Untuk membeli tiket balon udara disarankan untuk membelinya jauh-jauh hari. Karena terkadang suka penuh dan juga cuaca. Jika cuaca tidak memungkinkan, maka balon udara tidak dapat terbang. Untuk membeli tiket balon udara disarankan untuk membelinya jauh-jauh hari ini sangat baik. Jangan lih bawa ikut dalam kitab. Balon udara akan terbang pada ketinggian kira-kira seribu kaki di atas perlukaan laut dan kemandangan kota Cappadocia sangat keren dari atas ini apalagi tadi sempat melihat matahari terbit ya dengan berhubung saya datang di bulan September jadi musimnya belum terlalu dingin kebayang dong kalau pas musim dingin naik balon udara terus naik ke atas waduh tambah dingin kita ini kota Goreme kecil ya setelah puas terbang tinggi kali ini pilot menurunkan ketinggian untuk melihat pemandangan dari dekat dan cukup menegangkan karena saya khawatir balonnya nyangkut tapi pilotnya sangat jago jadi jangan khawatir dan pemandangannya lagi-lagi keren banget proses meyangkang menarik dan menegangkannya itu mendarat karena pilot akan mendaratkan balon udara di atas pickup yang di bawah pengarahan lari-lari gitu loh lihat ya lighting 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih